Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinung Bagian 14 Selama Pethon Hang bercerita, Xiaopo berpikir bagus, tentu pertunjukannya bagus sekali, aku akan mendengarkan dengan seksama menduga bahwa bangsa tua itu pasti sangat lihai, aku membiarkan saja tindakan pembesar dan keempat pengikutnya itu, salah seorang sok jago, dia mengatakan bahwa dia akan maju sendiri menghadapi lawan, Dia benar-benar maju ke depan bangsa tua itu kau mau beli obat? Tanya bangsa tua itu, nah, ini obatnya dia pun meletakkan obat itu di tangan si pengikut, pengikut itu menjadi gusar, hai, anjing tua, apa sebenarnya yang kau inginkan bentaknya? Sambil maju terus ke depan, orang tua itu mendorong perwira atau mungkin tukang pukul tersebut, tangannya yang satu tetap meluncur ke depan dan koyo yang masih panas itu langsung ditempelkan di mulut pembesar itu Karena nyeri, pembesar itu sampai berkawak-kawak, namun karena mulutnya tersumpal, tidak ada suara yang keluar dari kerongkongannya kecuali akh Mendengar cerita yang seru itu, Xiaopo sampai tidak dapat menahan rasa gelinya sehingga tertawa terpingkal-pingkal dan tepuk tangan keras-keras Pethon Hang menolahkan kepalanya dan mendelik kepada si bocah, Xiaopo jadi ngeri melihat sinar matanya yang bengis sehingga tawanya tidak dapat dilanjutkan lagi Bagaimana kelanjutannya? Tanya S.O. Wukong Pembesar itu jadi kebuakan dan berusaha melepaskan koyo panas yang menyumpal bibirnya Si bangsat tua itu tidak berdiam diri, tangannya bergerak dengan cepat menyambar keempat pengikut itu satu per satu kemudian melempar mereka sambil berteriak Cepat kau bantu pembesarmu itu entah bagaimana kebangsat tua itu melakukannya Tau-tau tangan keempat pengikut itu meluncur ke depan dan menampar muka pembesar itu secara bergantian Dan pembesar itu semakin kesakitan, suaranya seperti ayam disembelih dan dalam sekejap metu kedua pipinya sudah bengep tidak karuan dan merah padam Kembali Xiaopo tertawa geli, dia lupa sikap garang Pethon Hang dan matanya sengaja dialihkan ke tempat lain sehingga tidak perlu melihatnya S.O. Wukong menganggukan kepalanya Orang tua itu dijuluki Pethon Hang, tidak heran kalau gerakan tangannya lihai sekali, konon ilmu Kim Natai Hoatnya hebat sekali, ternyata sekarang telah terbukti, Pethon Hang melanjutkan ceritanya Kakakku tertawa menyaksikan peristiwa itu Pada saat itu, penonton mulai ramai, sebab rumah makan itu memang cukup laris, si bangsa tua terus bergaya Dia sengaja berteriak-teriak seakan-akan membela pembesar itu, jangan-jangan kalian pukuli atasanmu itu katanya Tubuhnya mencelat ke sana kemari, tampaknya dia sedang menghindarkan diri dari sasaran keempat pengikut tersebut Tetapi sebetulnya dia malah menambah tamparan pada Yorin Hong Dia baru berhenti setelah pembesar itu roboh pingsan di atas tanah Sibuklah keempat pengikut itu menolong junjungannya Namun sebetulnya mereka masih bingung, apa yang telah terjadi, malah mereka menduga sedang diganggu setan usil Tanpa banyak bicara lagi, mereka menggotong si pembesar dan meninggalkan rumah makan itu dengan terbirik-birit Pemilik rumah makan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengelus dada Tentu saja dia tidak berani meminta ganti rugi kepada pengikut pembesar itu bagus Bagus seru Hong Kong tertawa terbahak-bahak Segala pembesar anjing memang harus diberi pelajaran terutama kaki tangannya Gosen Kui perbuatan Cisam Kusama artinya dengan melampiaskan kejengkelan di hati rakyat Teh, Pek Ji Hyap! Mengapa waktu itu kau tidak membantu Cisam Kau menghajar anjing pembesar itu dengan beberapa bogel mentahmu? Pek Hon Hang semakin mendongkol mendengar pertanyaan yang bersifat sindiran itu Bangsat tua itu kan hanya ingin memamerkan kepandainya, buat apa aku ikut campur? Lagi pula dia yang sedang menghajar orang bukan dirinya yang sedang dihajar Untuk apa aku membantunya sahutnya kesal Pek Ji Hyap! Benar kata Hian Cheng ikut memberi komentar Kuh Pek Hon Hang mendengus dingin Setelah rombongan pembesar itu berlalu Toa Ko memanggil pemilik rumah makan dan mengatakan bahwa dia akan menggantikan semua kerugiannya Bangsat tua itu tertawa dan mengucapkan terima kasih atas ucapan Toa Ko itu Kemudian Toa Ko mengundang Bangsat tua itu untuk minum bersama Tahu apa yang dikatakannya? Dia berbicara dengan suara perlahan Terima kasih, terima kasih Memang sudah lama aku dengar nama besar kalian berdua Sungguh beruntung hari ini kita dapat berjumpa Mendengar kata-katanya, Toa Ko terkejut rupanya dia sudah tahu dengan jelas siapa kami adanya Sebaliknya kami justru tidak tahu siapa orang itu Lalu Toa Ko pun berkata, kami benar-benar merasa malu Bolehkah kami mengetahui siapa nama loyaku yang mulia bangsat tua itu tertawa dan menjawab aku yang rendah bernama Cetian Choan Harap maafkan Karena tidak dapat menahan emosi Aku telah menunjukkan lagak yang berlebihan di hadapan saudara berdua Ilmu yang buruk dan hanya membuat bahan tertawaan saja Saat itu kami masih belum tahu siapa adanya Cetian Choan itu Namun karena dia memberi pelajaran pada pembesar musuh Kami yakin bahwa kami merupakan orang-orang dari golongan yang sama Mungkin kalau bangsat tua itu tidak turun tangan Lama-kelamaan kami akan menghajarnya juga Setelah itu kami duduk bersama-sama dan berbincang-bincang sembari menikmati arak Tampaknya ada kecocokan di antara kami Karena merasa kurang lewasa berbicara di rumah makan itu Tua ko langsung mengundang orang suci itu ke rumah kami Ah seru Hong Kong tertahan Jadi Cisam ko telah datang ke tempat ini Dan akhirnya berkelahi dengan kalian Siapa bilang kami berkelahi di sini Kata Pek Hon Hang dengan metemendeli Mana mungkin kami membiarkan orang mengacau di rumah kami sendiri Itu namanya penghinaan Hian Cheng Tojin menganggukan kepalanya dan berkata Pek Siang Eng adalah orang-orang gagah di dunia kangong Tidak mungkin mereka berkelahi dengan orang di rumahnya sendiri Pek Hon Hang tersenyum kecil mendengar pendeta itu memujinya Dia sempat mengucapkan terima kasih Kemudian dan melanjutkan ceritanya Dengan segala kehormatan dan keramah tamahan Kami mengundang bangsa tua itu singgah di rumah kami Setelah itu kami menanyakan bagaimana dia bisa mengenali kami berdua Bangsa tua itu tidak menutupi dirinya Dia mengatakan dengan terus terang bahwa dia adalah anggota Tianti HWE Dan sejak kami datang ke kota reja dia sudah tahu siapa adanya kami berdua Menurutnya dia memang bermaksud berkenalan dengan kami dan kalau bisa menjadi sahabat kami Bangsa tua itu benar-benar pandai bicara sehingga kami percaya sepenuhnya Dia juga mengatakan bahwa dia memang sengaja menghajar pembesar anjing itu Agar perhatian kami tertarik dan dia menggunakan kesempatan itu untuk berkenalan dengan kami Kami hampir menganggapnya sebagai orang baik-baik Karena itu pula kami membicarakan usaha kita menentang pemerintah Boan Kami juga merundingkan kemungkinan membangkitkan kembali kerajaan Beng Kami bertiga, bukan hanya berdua serta seekor anjing Semakin lama semakin merasa cocok Satu dengan lainnya si Yopo mendongkol juga mendengar ucapan Pethon Hong Terang-terangan dia sudah mengatakan kami bertiga Eh, tiba-tiba malah mengganti ucapannya dengan hanya dua orang dan seekor anjing Kata-katanya itu benar-benar merupakan penghinaan bagi Cilautau Bocah itu tidak dapat menahan dirinya lagi dan berkata Dua orang manusia dan seekor anjing Mereka langsung merasa cocok Satu dengan lainnya mendengar ucapannya si Tai Kam Cilik Ho An Kong tersenyum Yang lainnya juga merasa gelis sehingga rasanya ingin tertawa Tapi akhirnya ditahan juga karena tidak enak dengan cuan rumah yang sedang berduka Perk, Ji Hyak benar-benar marah mendengar kata-kata si Yopo Matanya menyorotkan sinar kebencian Setan Cilik, kau sengaja mengoceh sembarangan Mendengar teguran yang kasar itu Ho An Kong merasa tidak puas Biar bagaimanapun si Yopo adalah ketuanya Perk, Ji Hyak, ini adalah Hiocu kami Biar usianya masih muda Dia tetap merupakan ketua dari Cheng Bok Tong Dan semua anggota perkumpulan kami Tanpa ada yang terkecuali Harus menghormatinya Kalau memang Hiocu Kenapa tanya Pet Hon Hang seakan menantang Esou Kong cepat-cepat menengahi Saudaraku ini sedang berduka Karena itu belum bisa mengendalikan emosinya ketika berbicara Harapwi Hiocu memakluminya Orang si Esou ini sudah banyak pengalaman Dan dia tahu sampai di mana tingginya kedudukan seorang Hiocu Dalam perkumpulan Tianti Hwe Pet Hon Hang sendiri juga langsung tersadar Dia sengaja memalingkan wajahnya ke arah lain Agar tidak perlu bertemu pandang dengan Si Yopo Terdengar dia melanjutkan kata-katanya kembali Setelah itu, kami bertiga Bukan bertiga tukas Si Yopo Hanya dua orang dan seekor anjing Hon Hang benar-benar marah Meskipun kata-kata itu dia sendiri yang mengucapkannya Wajahnya sampai marah padam dan telunjuknya menuding Si Yopo Kau Kau Pet Hon Hang tidak meneruskan kata-katanya Karena tiba-tiba dia dapat menguasai dirinya kembali Dia segera menarik nafas panjang-panjang Kemudian baru melanjutkan ceritanya Kita lantas membicarakan urusan menentang kerajaan Cheng Dan membangun kembali kerajaan Beng Kita juga membayangkan setelah kerajaan Cheng di Basmi Kami akan mengangkat kembali keturunan Seri Baginda Hang Bu Untuk menduduki tahta kerajaan kata Toa Ko Setelah Seri Baginda wafat Hanya ada satu turunannya yang cerdas dan pandai Dan sekarang sedang menyembunyikan diri di daerah pegunungan Bangsat tua itu malah menyahut bahwa raja yang sah ada di Taiwan Dan dalam keadaan baik-baik saja Ketika Pet Hon Hang bercerita sampai di sini Baik S.O. Wukong, Ye A. Wukun, Ong Buseng dan yang lainnya Baru mengerti apa yang menjadi pokok perselisihan Antara kedua saudara P.E.K. dan C.Tian Choan Rupanya kedua belah pihak sama-sama berkeras Bahwa junjungannya lah raja yang sah Tatkala Kaisar Chong Cheng, raja terakhir dinasti Beng Mati menggantung diri di Bukit Buasan Bangsa Boan Ciu merampas seluruh Tionggoan Sisa keluarga kerajaan Beng Yakni Pangeran Ho Ong, Pangeran Lu Ong dan Pangeran Tong Ong Mengangkat diri menjadi raja di tempat masing-masing Ketiga pangeran itu bukan bekerjasama atau mengalah untuk saudara yang lainnya Tetapi justru bersaing sehingga menjadi musuh Walaupun ada pangeran yang telah wafat Namun para menterinya yang setia tetap menjunjung pangeran tersebut Dan tetap berselisih paham dengan pihak pangeran lainnya Pet Hon Hang meneruskan penuturannya Mendengar ucapan si bangsat tua itu Aku langsung bertanya Kapan raja kami pergi ke Taiwan Bangsat tua itu menyahut Yang kemaksudkan adalah putra muda Seri Baginda Lyong Bu Bukan anak cucunya Kui Ong Kemudian toh aku berkata Ciloyacu, kau adalah seorang patriot yang gagah perkasa Kami dua bersaudara sangat mengagumimu Tapi mengenai urusan negara yang besar Rupanya paham kita berbeda Setelah Baginda Cheng Cheng wafat Hok Ong bangkit mengangkat dirinya sendiri Tapi kemudian Hok Ong tertawan tentara Boan Itulah sebabnya Tong Ong menggantikan kedudukannya Sayangnya umur Tong Ong juga tidak panjang Beliau juga berkorban demi negara Setelah itu muncullah Seri Baginda Eng Lok kami Dan ketika Baginda ini juga mengorbankan diri Sudah sepantasnya kalau kedudukan beliau digantikan oleh Anak cucunya sendiri Lyong Bu adalah tahun kerajaan ketika Tong Ong naik tahta Sedangkan Eng Lok adalah tahun kerajaan ketika Kui Ong naik tahta Sampai sekarang para pengikutnya semua menyebut junjungannya dengan tahun pemerintahan masing-masing Bahkan lama-kelamaan menjadi sebutan bagi umur Tiba-tiba terdengar Hong Kong menukas Tek Ji Hiap, harap kau tidak berkecil hati Setelah wafatnya Raja Lyong Bu, dia digantikan oleh saudaranya Raja Tiaw Bu yang berkuasa di Kui Chiu tidak disangka-sangka Kui Ong mengirim pasukannya untuk menyerang Tiaw Bu Bukankah mereka semua masih keturunan Kaisar Chong Cheng? Mereka bukan menghajar bangsa Tatsu yang telah merampas seluruh Tionggoan Tetapi malah bergontokan antara saudara sendiri Bukankah itu suatu kekeliruan yang sangat besar? Hong Hong tidak senang dengan pertanyaan itu Karena itu dia menjawab dengan suara keras Nada bicaranya si bangsa Tua itu tidak berbeda dengan kera kau bertanya sekarang Bukankah Kaisar Lyong Bu kami berniat baik? Dia mengutus menterinya ke Kui Chiu untuk meminta secara baik-baik Agar tonggong bersedia meletakkan tahta kerajaannya itu Siapanya na menteri itu malah dibunuh Untuk membangun sebuah kerajaan yang kuat Terlebih dahulu harus ada kekompakan di pihak sendiri, bukan? Perbuatan tonggong tidak dapat dibenarkan sama sekali itu Namanya pemberontakan menentang atasan dan dialah biang bencana Hoan Kong tertawa dingin Dalam peperangan di Samsui, aku yang rendah juga mengambil bagian Ketika itu, pihak siapakah yang kalah tanyanya dengan bibir dicibirkan? Pekon Hong marah sekali sampai-sampai dia berjingkrakan Kau masih juga mengungkit kembali hutang lama itu? Siapu tidak memperdulikan kegusaran orang itu Hoan To'ako, tanyanya pada Hong Kong Bagaimana sih jalannya peperangan di Samsui itu? Hoan Kong tertawa Kui Ong telah mendengar hasutan dari menterinya yang berhianat Kui Ong kemudian mengirimkan seorang panglimanya yang bernama Lim Kui Teng Membawa pasukan perangnya menyerang Kui Jiu Hoan To'ako, tukas Esou Kong Keteranganmu itu tidak sesuai dengan kenyataannya Tongong yang mula-mula mengirim pasukannya menyerang Tiao Kang Karena itu terpaksa Seri Baginda kami menyambut serangan itu Perselisihan paham ini menghalangi kelanjutan cerita Pekon Hong Persoalan lama menimbulkan perasaan emosi di hati kedua belah pihak Mereka sama-sama egois terhadap paham yang mereka pegang Ye Aucun segera menghibaskan tangannya melihat suasana menjadi panas Mungkin setiap saat kelolok dan senjata tajam pun bisa ikut mengambil bagian dalam perdebatan itu Sudah Sudah kata si Tabib menengai apa gunanya menyebut-nyebut urusan yang telah lalu? Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah Hal itu tidak membawa kegemilangan bagi kita Sebab pada akhirnya kedua pihak sama-sama dijatuhkan oleh bangsa Takcu mendengar kata-kata itu Baik Pekon Hong maupun Huan Kong sama-sama bungkam Mereka merasa malu pada diri sendiri Pek JT, bagaimana kelanjutan cerita muta dikata Esou Kong? Ucapan bangsa tua itu persis seperti kata-kata Cuan Hong barusan Pek Han Hong masih juga menyebut si Lao Toa sebagai bangsa tua Pembicaraan kita semakin lama semakin keras Siapapun tidak ada yang sudi mengalah saking marahnya Toa Kong mengebrak meja keras-keras sehingga meja itu menjadi hancur Keberantakan peristiwa itu tidak membuat bangsa tua itu dijeri Dia malah tertawa dingin sembelari berkata Setelah alasan bu kalah kuat, aku malah ingin menggunakan kekerasan Nama besarnya Pek Si Siang Eng dari Bok Ong Hu memang sangat terkenal Meskipun aku hanya seorang anggota tidak berarti dalam Tianti Hwe Tapi bukan berarti aku harus merasa takut terhadap kalian Pek Han Hong menghentikan kata-katanya sejenak untuk mengedarkan pandangannya ke sekeliling Setelah itu baru dah melanjutkan kembali kata-katanya itu sungguh tidak enak didengar Benar-benar merupakan penghinaan bagi keluarga Bok Tapi Toa Kong masih berusaha bersikap sabar Dia hanya berkata, aku memecahkan meja yang memang milikku sendiri Apa urusannya dengan kau? Mengapa kau menghina Bok Ong Hu? Siapa yang kau andalkan sehingga kau begitu berani? Sampai di situ pertengkaran kami Lalu Toa Ko dan Bang Satwa itu mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan persoalan lewat pertempuran malam itu juga di Tiantan Mendengar hal itu, S.O. Wukong menarik nafas panjang sebagai tanda penyesalan dan kegundahan hatinya Rupanya masalah ini timbul karena urusan yang sepele saja Tengah malam itu juga kita pergi ke Tiantan Kata Hon Hong, kalian tentu tahu tempat pemujaan yang ada di kota Peking itu sesampainya di sana Tanpa bicara sepatah katapun, kedua pihak langsung terlibat pertempuran tentunya dua lawan satu tukas Siawpo Eh, entah Pek Tai Hiap yang maju terlebih dahulu atau Pek Ji Hiap wajah Pek Hon Hong merah padam disindir sedemikian rupa Saking marahnya dia langsung berteriak Kami dua bersaudara memang selalu turun tangan bersama-sama Berhadapan dengan satu musuh, kami berdua Berhadapan dengan seratus musuh, sama juga Siawpo menganggukan kepalanya Oh, rupanya begitu kata Siawpo yang mulutnya tajam Jadi, kalau berhadapan dengan aku, seorang bocah cilik Kalian turun tangan berdua juga bukan main gusarnya Pek Hon Hong yang ditanya sedemikian rupa Ia merasa terhina, karenanya sebelah tangannya langsung melayang ke kepala Siawpo S.O. Wukong segera mencegah tindakan saudaranya itu Jangan, Pek Jip Te Hon Hong menmerontak Bocah ini sudah menghina kami secara kelewatan Siawpo Diam saja, meskipun hatinya masih ingin menggoda terus Namun dia dapat melihat orang S.O. Wukong itu benar-benar marah J.T., lebih baik kita kesampingkan urusan yang tidak berarti Ceritakan lebih lanjut bagaimana orang S.O. Wukong itu bisa mencelakai Pek Kata S.O. Wukong mengingatkan Pek Hon Hong mendelik terlebih dahulu kepada Siawpo sebelum meneruskan ceritanya Pada suatu hari nanti aku akan membeset kulitmu dan mencabik-cabik daging di seluruh tubuhmu ancamnya Siawpo tidak menggubris orang yang sedang marah itu Sementara itu, Ho An Kong tersenyum ketika mendengar ucapan S.O. Wukong S.O. Sam Hiap, barusan kau mengatakan bahwa Pek Tai Hiap telah dicelakai oleh C. Sam Kok kami Kata mencelakai itu sungguh tidak tepat Bukankah kau sudah mendengar sendiri bahwa mereka mengadakan pertemuan di Tiantan untuk bertempur Dan Cito Ako seorang diri melawan kedua saudara Pek Dia pun tidak menggunakan akal licik apa-apa Dengan demikian pertempuran berlangsung dengan adil Mana boleh kau mengatakan mencelakai katanya Kenyataannya T.O. Ako kami memang mati Dicelakai orang Sici itu teriak Pek Han Hong Yang emosinya terbangkit kembali sebelum pergi ke Tiantan Kedua pihak sudah mengadakan perjanjian T.O. Ako sempat berkata kepadaku Meskipun tua bangka itu sungguh menyebalkan Tetapi bagaimanapun dia berasal dari golongan yang sama dengan kita Dan bertujuan merobohkan kerajaan Ceng Memandang perkumpulan Tianti Hwe Pertempuran harus dibatasi dengan saling T.O. Ako saja Jangan sampai mencelakai lawannya Jadi kita tidak boleh membunuhnya Siapa tahu bangsa tua itu benar-benar kejam dan sadis Dia justru menurunkan tangan jahat terhadap T.O. Ako Sehingga selembar jiwanya melayang bagaimana caranya bangsa tua itu mencelakai Pek Toa T.O. A. Tanya S.O. Wukong Tampaknya orang yang satu ini lebih dapat mengendalikan diri dan bijaksana Dia ingin mendapatkan keterangan sejelasnya dari rekannya itu Kedua pihak langsung terlibat Kalau begitu, bukan kehanjurannya baik sekali karena perdamaian bisa tercapai dengan dihentikannya pertempuran itu Tanya S.O. Wukong Tapi, kakak S.O. tidak melihat sikapnya ketika berbicara kata Han-Hang dengan nada mendongkol Apa kakak mengira maksudnya baik Dia tersenyum dingin hal itu membuktikan bahwa dia tidak memandang sebelah macu kepada kita Pasti dia menganggap Pek Si Suang Eng dari Bok Ong Ho tidak sanggup mengalahkan dia Yang kedudukannya rendah dalam tian T.H.W. Meskipun kami menghadapinya dengan dua lawan satu itu juga berarti bahwa percuma nama kami terkenal Kalau hanya kepulan asap belaka Itulah sebabnya aku merasa tidak senang dan berkata kepadanya Kalau belum ada yang menang atau kalah Kita harus bertempur terus sampai ada penyelesaiannya Bangsat tua itu menyambut tantangan kami pun terlibat pertempuran kembali Kali ini aku menggunakan tipu jurus Leong Teng H.O.U Naga melesat harimau melompat setelah mencelat ke atas Dari ketinggian aku menyerang ke bawah Bangsat tua itu kena ditipu Dia menghindar ke samping Padahal kami dua bersaudara sudah melatih ilmu itu sampai sempurna To'ako menggunakan jurus Heng Siao Chi Yang Kun Menyapu seribu tentara dengan posisi melintang Kaki kiri menendang ke kanan sedangkan tangan kanan menyerang ke kiri Dengan demikian, bangsat tua itu tidak bisa menyingkir lagi Kata Pat Hon Hang menjelaskan jalannya pertempuran Hian Cheng menganggukan kepalanya Jurus itu memang membuat orang keburakan Karena baik menghindar ke kiri maupun ke sana Posisinya tetap serba salah Lihai sekali tapi si bangsat tua itu mengerutkan tubuhnya Terdengar Hon Hang menjelaskan kembali Tiba-tiba dia menerjang dada To'ako To'ako segera melindungi bagian dada dengan kedua tangannya Sembari tertawa dia berkata Nah, kau kalah tapi baru saja ucapan To'ako selesai Dalam waktu yang bersamaan terdengar suara yang keras Suara benturan rupanya hantaman si bangsat tua itu berhasil mengenai To'ako Dua pukulan sekaligus Sasarannya perut dan dada Sebenarnya To'ako mengingat hubungan sesama kaum perselatan Sehingga tidak mau mencelakai lawannya Kedua tangannya hanya diusapkan ke arah lawan Tanpa mengandung tenaga yang dahsyat Siapa sangka hati bangsat tua itu benar-benar beracun Dia justru menurunkan tangan jahat Melihat keadaan itu, aku langsung menyerangnya dengan jurus kaosan liusui Gunung tinggi air mengalir Aku hajar punggung bangsat tua itu sehingga dia terhuyung mundur beberapa tindak Namun saat itu To'ako pun sudah jatuh tertunduk Mu'iutnya memuntahkan darah segar beberapa kali Aku terkejut setengah mati Segera aku menghambur ke hadapan To'ako untuk mengangkatnya bangun Ketika itu si bangsat tua tertawa dingin Kemudian dia mengambil langkah seribu Aku memondong To'ako untuk membawanya pulang Tapi di tengah jalan, kakak hanya sempat berkata Balaskan sakit hatiku Kemudian menghembuskan nafas terakhir Esau usamko Kalau sakit hati ini tidak bisa terbalas Percuma kita hidup sebagai manusia selesai berkata Tanpa dapat mempertahankan diri lagi Air mati Hon Hang mengucur dengan deras Hian Cheng menoleh kepada temannya Hang Liu Ko Tadi Pek Ji Hyap menyebutkan beberapa jurus yang telah mereka gunakan dalam pertempuran Bagaimana kalau kita mencobanya orang yang dipanggil Hang Liu Ko itu sebenarnya bernama Chi Tiong Tampangnya biasa-biasa saja Tidak ada keistimewaan apapun Malah mirip orang tua yang tidak berdaya Sejak hari sebelumnya ketika berkenalan di toko obat Orang ini tidak pernah membuka suara sedikitpun Siopo juga tidak begitu memperhatikannya Mendengar kata-kata Hian Cheng To Jin itu Dia hanya menganggukan kepalanya terus bangun Begitu berdiri, dia langsung menghantam ke arah Hian Cheng dengan sebelah telapak tangannya Hian Cheng menangkis serangan itu Setelah itu, dia membungkukan tubuhnya sedikit dan kedua tangannya berbarengan menghantam ke depan Sampai di tengah jalan kelima jari tangannya ditekuk Sehingga membentuk cakar dan gerakannya pun mirip kera Dengan kera demikian dia meniru gerakan Chitian Chuan yang berjuluk kera bertangan delapan Hang Chitiong menghindar ke kiri kemudian ke kanan Setelah itu kakinya menutul dan tubuhnya mencelat ke udara Dari atas dia meluncur turun kembali dengan mengirimkan serangan Bagus seru Ye Aucun Itulah jurus Leong Teng Haoyu belum habis kumandang suara si Tabib Hian Cheng sudah menghindarkan diri Tapi Hang Chitiong tidak berhenti sampai di situ Dia mengulangi serangannya Tangannya menghantam ke samping kiri Semua orang dapat melihat dengan tegas bahwa gerakan yang dilakukannya persis seperti apa yang dituturkan Pethon Hang barusan Yakni Juheng Sio Chiang Kun Gerakan Hang Liu Ko itu sungguh hebat Terdengar sorakan kawan-kawannya yang merasa kagum Kedua orang itu dapat menirukan gerakan Hon Siong dan Hon Hang dengan baik Nah, Pek Ji Hiap Begitu bukan jalannya pertempuran getian tantanya Hian Cheng Wajah Pek Hon Hang menjadi pucat palsi Tojin itu sungguh-sungguh nih hai Gerakan keduanya memang tepat sekali sehingga dia terpaksa menganggukan kepalanya Sementara itu, Xiaopo dan rekan-rekannya juga memuji diruan gerakan Hian Cheng dan Hang Liu Ko Di dalam hati, Han Hang sendiri juga merasa kagum sekaligus heran Laki-laki yang tampangnya biasa-biasa saja itu membuat pikirannya bingung Bagaimana dia bisa mengerti ilmu yang dikuasai mereka dua bersaudara siapakah dia sebenarnya Hang Chi Tiong menoleh ke arah Hian Cheng sambil berkata To Tiang, harap lo Tiang melepaskan jubah itu sebentar Maaf Hian Cheng Tojin merasa heran dan terkejut dia tidak mengerti maksud kawannya itu Tapi dia menurut juga, segera dia melepaskan jubah luarnya Justru ketika dia mengibaskan jubahnya itu Tampak dua helai koyakan ujung jubah tertiup angin dan melayang-layang di udara Karena itu dia langsung merentangkan jubahnya tersebut Sehingga dia dapat melihat ada dua bagian yang berlobang dengan bekas telapak tangan Meskipun Tojin itu berwatak sabar dan tenang Namun tak urung dia terkejut juga sehingga wajahnya menjadi merah Biarpun mereka hanya bermain-main, namun hatinya merasa kagum juga Bagaimana kalau tadi mereka bertempur dengan serius? Cepat-cepat dia merabat bagian dadanya dan hatinya pun menjadi lega ketika mengetahui dadanya tidak terasa sakit Ketika orang-orang masih terdiam saking kagumnya, terdengar Hang Chi Tiong berkata kembali kepada tuan rumah Perk, jihiyap, pek, tahiyiyap jauh lebih lihai dari aku yang rendah Tentunya dapat dibayangkan luka yang diderita oleh Chi Tio Ako kami Apalagi bagian tunggungnya juga terhajar oleh jurus kaosan liuswi yang hebat Dengan demikian luka yang diderita Chi Tio Ako ada kemungkinan bisa merenggut selembar jiwanya Siopo termenung seorang diri Diam-diam dia berpikir dalam hati Hei Kong Kong semasa hidupnya pernah menghajar aku Tampaknya ia hanya mengusapkan tangannya di bagian dada bajuku Rupanya tipu jurus ini yang digunakannya S.O. Wukong memperhatikan Hon Hang yang memang sedang menatap kepadanya Keduanya tampak tidak bersemangat Mereka sudah melihat dengan jelas kelihayan Hang Chi Tiong Dan dari gerakan yang ditirunya tadi Dapat dibuktikan bahwa Chi Tiong Cong turun tangan karena terpaksa Dengan demikian Sulit bagi mereka untuk menuntut balas bagi kematian Pek Tai Hiap Akhirnya S.O. Wukong berdiri dan berkata Chuan Hong, ilmu silat mulihai sekali Kau membuat aku yang rendah merasa kagumi Seandainya Pek Tai Ate mempunyai ilmu silat yang sebanding denganmu saja Tentu dia tidak bisa dibinasakan oleh orang Si Chi Ho An Kong merangkapkan sepasang tangannya Dan memberi hormat kepada S.O. Wukong Dia mewakili Hang Liu Kong menjawab pujian tadi Hari ini kami telah datang mengganggu kalian Sekarang izinkanlah kami memohon diri Tunggu sebentar kata Hian Cheng Mari kita memberi hormat pada Pek Tai Hiap Aku harap kejadian ini tidak sampai merenggangkan hubungan baik Antara Bok Ong Hu dengan Tian T.H.W.E Selesai berkata, dia segera mendahului yang lainnya melangkah ke Dayam Pek Hong Hang maju ke depan dan mengulurkan tangannya untuk mencegah Terdengar dia tertawa dingin To Ako mati tidak meram Sudahlah, kalian tidak perlu berpura-pura teriaknya marah Pek Ji Hiap, kata Hian Cheng yang terkenal lebih sabar Jangan katakan pertandingan yang telah berlangsung Antara pihak kami dengan kalian dua bersaudara adalah Atas Sukarla dan Cito Ako memang telah kesalahan tangan Seandainya Cito Ako sengaja melakukannya sekalipun Kau tidak dapat menyalahkan dan membenci seluruh anggota Tian T.H.W.E Kami ingin memberi hormat kepada jenazah Pek Tai Hiap untuk terakhir kalinya Sebagai mana peraturan yang ada dalam dunia Kang Ou Mendengar kata-kata itu, S.O. Wukong segera ikut memberikan komentarnya J.T., apa yang dikatakan Tot Yang memang benar kita tidak boleh bersikap kurang sopan Pek Hon Hang tidak mencegah lagi Seluruh rombongan itu langsung maju ke depan peti mati Untuk sama-sama menganggukan kepala sambil membungkuk Dan memberi hormat si Yopo sendiri menjatuhkan dirinya berlutut Dan terlihat mulutnya berkuat komit Hai, apa yang kau katakan bentak Hon Hang dengan wajah garang? Aku hanya bersembah yang kepada Pek Tai Hiap Sahut si bocah cilik itu Apa urusannya dengan musuara mu tidak jelas? Entah apa yang kau katakan kata Pek Hon Hang Kau mau tahu tanya si Yopo Aku bilang begini, Pek Tai Hiap Kau berangkatlah terlebih dahulu Aku yang rendahwi si Yopo telah dihajar oleh adikmu Sehingga seluruh tubuhku babak belur Mungkin selembar juwaku ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama lagi Beberapa hari lagi Kalau aku berpulang ke Alembaka Tentu kita akan bersuah di sana Nah, kapan aku menghajarmu tanya Pek Hon Hang Dalam waktu singkat, aku rasa sebaiknya lain kali saja kita bicarakan kembali Sebenarnya sih tidak apa-apa Cuma, aku khawatir luka yang kenderita ini terlalu paras Sehingga tidak bisa bertahan lebih lama lagi Kapan waktu saja ada kemungkinan dijemput oleh Giam Loong Kalau ini sampai terjadi Berarti tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk membicarakan urusan ini Pikiran Esowukong bergerak dengan cepat Bocah ini dapat berbicara dengan lancar Rona wajahnya juga memperlihatkan kesehatannya yang baik Mengapa dia bicara seperti itu? Apabila seseorang dalam keadaan terluka Apalagi parah Tentu keadaannya tidak demikian Karena itu dia segera paham bahwa Bocah itu memang sengaja mempermainkan mereka Mengapa dalam perkumpulan Tianti Hwe yang tersohor bisa ada seorang Hiocu yang sedemikian rupa tak usah khawatir Wi Hiocu, katanya kemudian Kau pasti berumur panjang sampai 100 tahun Kalau kami semua sudah mati Kau masih bisa hidup beberapa puluh tahun lagi Tetapi sekarang aku merasa perutku sakit sekali Sahut Siopo Jangan-jangan ususku sudah berbelit-belit dan pencernaanku tidak dapat bekerja lagi Mungkin aku tidak bisa bertahan sampai besok Hang Liu Ke, Hian Cheng To Tiang Kalau aku sampai mati Janganlah kalian mencari Pak Ji Hiap untuk membalas dendam Di dalam dunia Kang Ngong, kita harus saling menghargai Karena itu jangan sekali-sekali menimbulkan masalah yang bisa menghancurkan hubungan baik antara Tianti Hwe dengan pihak Bok Ong Hu Rekan-rekannya hanya tersenyum mendengar kata-kata Siopo Sedangkan Esou Kong tidak menggubrisnya lagi Hanya sepasang alisnya yang mengerut Tanpa banyak bicara lagi Dia mengantar para tamunya keluar Setelah itu, Hian Cheng To Chi juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Mapok Jin Ye Aucun, Lui Etsia dan Ong Wuseng Akhirnya rombongan anggota Tianti Hwe beserta Ye Aucun Kembali ke rumah obat Namun, sesampainya di tempat itu Mereka langsung terkejut setengah mati Tampaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa Meja terbolak-balik Laci-laci telah dikeluarkan dari tempatnya Hampir semuanya bergeletakan di atas lantai Obat-obatan bertumpahan di mana-mana Dan ketika mereka masuk ke dalam serta memanggil-manggil Tidak terdengar sahutan sama sekali Mereka segera merasa curiga Karena toko obat itu ada pegawainya yang mengawasi Tapi mengapa sekarang tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban Ketika mereka masuk ke halaman dalam Semuanya menjadi terperanjat Di sana terkulai tiga sosok mayat yang dikenali sebagai pemilik toko yang gemuk beserta dua orang pegawainya Lekas tutup pintu teriak Hian Cheng To Jin Jangan biarkan orang luar masuk Cepat lihat keadaan Cito Ako Dia segera mendahului yang lainnya lari ke ruang bawah tanah Cito Ako Cito Ako panggilnya panik Yang lain pun mengikuti tindakannya Sesampainya di ruang bawah tanah itu Semuanya menjadi tertegun Cito Ako Cito Ako tidak ada lagi di balai-balai tempatnya berbaring Neneknya teriak Ho An Kong yang marah sekali Mari kita kembali ke Bok Ong Hu untuk mengadu jiwa dengan mereka Dia langsung mencurigai bahwa semua ini merupakan hasil perbuatan orang-orang Bok Ong Hu Lekas undang Ong Cong Piao Tau dan lainnya untuk menjadi saksi kata Hian Cheng To Jin Selagi kita membuang-buang waktu mengundang mereka Mungkin jiwa Cito Ako sudah melayang kata Ho An Kong yang kebingungan Kalau mereka memang berniat membunuh Cito Ako Tentu mereka sudah melakukannya di sini tanpa bersusah payah membawanya pergi Hian Cheng To Jin mengemukakan pendapatnya Karena mereka membawanya, maka dapat dipastikan bahwa untuk sementara keadaan Cito Ako tidak perlu dikhawatirkan Ho An Kong tersadar mereka segera keluar dan menitahkan beberapa rekannya untuk mengundang kembali Ong Buseng serta ketiga kawannya Dalam sekejap saja mereka sudah datang Ketika mengetahui duduknya persoalan, keempat orang itu juga merasa marah sekali Jangan menunda waktu lagi kata Ong Piau Tau Sekarang juga kita kembali ke sana bergegas mereka menuju rumah keluarga Pepe Hon Hang segera keluar ketika diberitahukan kedatangan orang Tianti Hwe yang belum ia pergi Dia muncul di muka pintu dan tertawa dingin Ada keperluan apa cuon cuon kembali lagi sini Pek Jihap kata Ho An Kong dengan nada keras Kau sudah tahu mengapa, buat apa kau malah menanyakannya Akannya perbuatanmu kali ini benar-benar menjatuhkan Pamer Mok Ong Hu dan juga Wibawamu sendiri Pepe Hon Hang menatapnya dengan tampang kebingungan Mengapa harus kehilangan Pamer perbuatan apa yang telah kulakukan tanyanya heran Mana cerita aku kami tanya Hang Kong kembali lekas serahkan Kau menggunakan kesempatan ketika kami tidak ada di rumah untuk datang menyetroni tempat kami itu Dan membinasakan tiga orang pegawai Hwe Cuntong serta menculik cito aku Perbuatanmu itu sungguh rendah Pepe Hon Hang semakin bingung Kau hanya mengacau Apa kalian sudah gila? Apa itu Hwe Cuntong? Apa yang kau maksudkan dengan tiga pegawai yang mati tepat pada saat itu S.O. Wukong keluar dari dalam Dia sempat mendengar pertengkaran itu Ada keperluan apakah sehingga cuon-cuon datang kembali tanyanya sabar S.O. Sam Hiap Lui Itseo ikut bicara Kali ini pihak mulah yang tidak benar Manusia tidak boleh lupa dengan tata krama serta etiket Andai kata kalian ingin membalas sakit hati Tapi caranya bukan sebarang membunuh orang yang tidak bersalah dan menculik orang yang sedang terluka Betapa beraninya kalian melakukan hal ini di kota Raja S.O. Wukong menoleh kepada Pepe Hon Hang Apa sedang mereka bicarakan tanyanya bingung Mana aku tahu sahup Pepe Hon Hang Aku sendiri tidak mengerti Ong Bu Seng segera berkata S.O. Sam Hiap, Pepe Ji Hiap Di tempat tinggal anggota Tianti Hwe kami menemukan tiga orang yang mati terbunuh Sedangkan bayangan Cisuhu tidak kelihatan lagi Hal ini berarti dia telah diculik Karena itulah kami datang kemari Siapa yang salah dan siapa yang benar akan kita pertimbangkan nanti Sekarang marilah kita bicara baik-baik Di samping itu, aku mohon sedila kiranya S.O. Sam Hiap dan Pepe Ji Hiap memandang muka kami Agar membebaskan Cisuhu dulu S.O. Wukong menjadi penasaran Citian Coan telah diculik tanyanya Sungguh aneh Oh, rupanya Cuan-Cuan menyangka kamilah yang melakukannya Tapi Cuan-Cuan sekarang lihat sendiri Bukankah sejak tadi kami ada di sini bersama Cuan-Cuan sekalian? Kami toh tidak mungkin memisahkan diri untuk melakukan hal lainnya Sudah tentu bukan kalian sendiri yang melakukannya kata Hoan Kong Tapi kalian bisa menugaskan orang-orang kalian untuk turun tangan Tentunya bukan hal yang sulit Bukan kalau Cuan-Cuan tidak percaya kepada kami Apalagi yang bisa kami katakan Kata S.O. Wukong apa mungkin Cuan-Cuan ingin menggeledah Agar lebih yakin silahkan renasuk Sebelum rombongan orang-orang Tianti HWS sempat menjawab Pek Hon Hang sudah berkata Kata-kata Shin Jiukisu biasanya satu bilang satu, dua bilang dua Dia tidak pernah berdusta Biar aku katakan secara terus terang Kalau orang suci itu sampai terjatuh ke tanganku Pasti aku akan langsung menghabisinya Siapa yang kebanyakan waktu menculiknya dan memberinya makan S.O. Wukong masih bisa bersikap sabar Di balik semua ini pasti ada sesuatu yang tersembunyi katanya Maaf, Cuan-Cuan Tapi, bolahkah kalian mengajak aku ke tempat kejadian Untuk melihat-lihat Hoan Kong dan yang lain Iainya jadi sangsi Tampaknya baik S.O. Wukong maupun Pek Hon Hang Menar-benar tidak mengetahui urusan itu S.O. Wukong samhiap, kata Hoan Kong Kami semua ingin mendengar satu patah kata darimu saja Sebenarnya cito aku kami telah terjatuh ke tangan kalian Atau tidak S.O. Wukong menggelengkan kepalanya Tidak sahutnya tegas Dan aku berani menjamin bahwa Pek Jihyap juga tidak ada sangkut pautnya Dengan urusan ini nama S.O. Wukong sudah terkenal sebagai tokoh Kanghou yang jujur Hal ini membuktikan bahwa apa yang dikatakannya tidak mungkin dusta Kalau begitu, S.O. Wukong samhiap, kata Hian Cheng Tojin Kemudian, silahkan kalian datang ke tempat kami Pek Hon Hang dan S.O. Wukong menerima baik undangan itu Mereka segera kembali ke HWE Chutong Keduanya memeriksa dengan teliti mayat ketiga pegawai tokoh obat tersebut Para mayat itu terhajar oleh tangan yang berat sehingga tulang bagian dada Dan hingga pada patah dan remuk Namun pukulan itu biasa-biasa saja Jadi sulit membedakan ilmu apa yang digunakan atau berasal dari partai mana Biar bagaimana kita harus bersama-sama menyelidiki sampai tuntas Kata S.O. Wukong Setelah itu, dia termenung sekian lama Kemudian baru berkata lagi Kalau tidak, kita akan menghadapi penasaran yang tidak dapat dijelaskan untuk selamanya dari tokoh obat itu Mereka menuju ruang rahasia Pihak Tianti HWE tidak keberatan orang luar mengetahui tempat rahasia mereka itu Di sini S.O. Wukong dan Pek Hon Hang juga tidak berhasil mendapat petunjuk apa-apa Oleh karena itu akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mereka akan menyelidiki urusan ini bersama-sama Karena hari sudah sore, kedua belah pihak pun berpisah Ya Ucu beserta ketiga rekannya juga segera memohon diri Sebelum berpisah, Ho An Kong sempat berkata S.O. Wukong menganggukan kepalanya Kami sudah memeriksanya dengan teliti Sahuknya, memang ada baiknya tempat ini dibakar sampai habis Di sekitar tidak ada rumah penduduk Dengan demikian tidak akan merugikan orang lain Lagi pula pihak pembesar negeri juga tidak bisa mencurigainya S.O. Po senang sekali mendengar usul pembakaran rumah obat itu Tentu dia setuju sekali W. H.O. Chu, kata Hian Cheng Tojin Kemudian hari sudah mulai gelap Sebaiknya kau segera kembali ke istana Pembakaran rumah ini hanyalah sebuah urusan kecil Karena itu tidak perlu merepotkan W. H.O. Chu Aku yakin tidak akan terjadi peristiwa apa-apa S.O. Po tertawa lebar T.O. Tiang dan saudara-saudara sekalian Aku harap kalian tidak usah mengangkat-angkat aku demikian tinggi Meskipun aku sudah menjadi H.O. Chu Tetapi dalam urusan apapun aku masih kalah dengan kalian Aku ingin berdiam di sini sekedar menyaksikan saja H. H.O. Chu ikut tertawa Bukan begitu, W. H.O. Chu Katanya, ada baiknya H.O. Chu ketahui bahwa Pembakaran akan dilakukan mulai tengah malam Kami juga akan berpencar untuk melakukan pengawasan Agar penduduk di sekitar sini tidak menjadi terkejut atau ketakutan Sedangkan bagi H.O. Chu Satu malam tidak pulang ke istana tentu bisa menimbulkan pertanyaan S.O. Po menganggukan kepalanya Apa yang dikatakan imam itu memang benar setelah makan malam Pintu istana akan dikunci dan dijaga ketat Tidak ada orang yang bisa keluar masuk tanpa izin tidak terkecuali W. S.O. Po Tidak baik apabila dia sampai tidak pulang sepanjang malam Sayang sekali, katanya penuh penyesalan tentu menyenangkan Kalau aku bisa menjadi orang pertama yang menyulut api Mendengar ucapannya, K.H.O. Gantiau segera menghampiri dan berbisik H.O. Chu, kalau lain kali kita akan membakar rumah lagi Tentu kami akan mengundang W.H.O. Chu K.H.O. To Aku katanya, jangan kau melupakannya Perintah H.O. Chu tidak mungkin kami yang rendah berani melupakan sahut K.H.O. Gantiau S.O. Po tertawa gembira Bagaimana kalau besok pagi ke lorong yang ciu untuk membakar rumah keluarga P.K? Katanya mengusulkan K.H.O. Gantiau terkejut setengah mati mendengar ucapan bocah itu Ini, ini bukan urusan main renain Kita harus mempertimbangkannya baik-baik Karena gawat kalau sampai C.H.O. Chu mengetahuinya Disebutnya nama ketua pusat itu Hilanglah kegembiraan S.O. Po Ia segera mengganti pakaiannya kembali dan dibungkusnya Pakaiannya yang baru serta mewah itu Sementara itu, Gantiau berjalan keluar dan memeriksa sekitar tempat itu dengan seksama Setelah yakin tidak ada orang yang mencurigakan Ia masuk lagi ke dalam dan mengiringi S.O. Po meninggalkan tempat itu dengan Joli untuk kembali ke istana Di tengah jalan, ketika masih berada di dalam Joli Seorang anggota T.H.W. yang ikut mengiringi berkata kepada S.O. Po Wih H.O. Chu, besok kalau H.O. Chu ada waktu, datanglah ke dapur siang siantong untuk melihat-lihat Memangnya ada apa di sana? Tanya S.O. Po bingung Tidak ada apa-apa sahut orang itu sembari ngeloyor pergi S.O. Po mencoba mengingat-ingat, tapi dia lupa siapa nama orang itu Tampangnya agak ketolol-tololan dengan kumis tipis dan janggut seperti kambing Dia juga ikut ke rumah keluarga P.O. Po Namun tadinya S.O. Po mengira bahwa dia salah satu pegawai toko obat H.W. E. Chun Tong Dia merasa heran mengapa orang itu berpesan demikian Mengingat siang siantong adalah wilayah tugasnya S.O. Po Maka besok paginya dia langsung ke dapur istana itu Para bawahannya menjadi repot, mereka menyambutnya dengan penuh hormat Pertama-tama dia disugui teh hangat Anehnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa di tempat tersebut Ketika Taikam kesayangan Sri Baginda itu hendak kembali ke kamarnya Tiba-tiba dia melihat datangnya seorang Taikam yang bertugas berbelanja di pasar Di belakangnya mengikuti seseorang yang membawa sebuah pembangan besar Sembari berjalan orang itu tertawa cekikikan Benar, benar Apapun yang dikatakan Kong Kong Pasti tidak salah lagi S.O. Po merasa terperanjat juga heran Sebab dia mengenali orang itu sebagai anggota Tianti H.W. E. yang menyarankan Agar dia datang ke dapur siang siantong kemarin Taikam yang tugasnya berbelanja itu segera memberi hormat kepada atasannya S.O. Po menganggukan kepalanya sambil menunjuk kepada kawannya yang membawa timbangan itu Siapa dia Taikam itu tertawa Dia biasa dipanggil Cian Laopan Tau ke Cian, pemilik toko daging Cian Hin Leong di pintu kota utara Kami baru saja berkenalan dan hari ini sengaja dia datang membawa 10 ekor daging babi Sebagai tanda persahabatan Cian Laopan segera bertekuk lutut memberi hormat pada Taikam gadungan kita Kong Kong ibarat ayah bunda yang membesarkan kami Hari ini sungguh beruntung aku yang rendah dapat memberi hormat kepada Kong Kong Rupanya ini berkat keluaran budi nenek mo yang kami di jaman dahulu Siopo tertawa Sudahlah Tidak usah banyak peradatan katanya Sedangkan dalam hati dia berpikir mau apa dia masuk ke dalam istana Mengapa dia tidak mengatakan langsung saja kemarin Apabila ada keperluan apa-apa Cian Laopan berdiri sambil tersenyum Maksud kami mengirim daging ke istana agar toko kami menjadi laris Memang kami sengaja menjualnya lebih murah dari toko daging lainnya Kalau halayak ramai mengetahui bahwa Ibu Suri, Sri Baginda, para pangeran ataupun Kong Kong sekalian membeli daging dari toko kami Tentu kami merasa bergensi dan bisa dianggap sebagai toko daging nomor satu di kota ini sekali lagi dia menjura Kemudian dia mengeluarkan tiga lembar cek yang lalu diserahkannya kepada Siopo Di sini ada sejumlah uang yang tidak ada nilainya Harap Kong Kong terima agar dapat dibagikan kepada para bawahan Kong Kong Siopo menyambut tiga lembar cek itu Dia melihat masing-masing bernilai 500 tel Lo ini kan jumlah yang ku berikan kepada KHO dan Tiau kemarin Untuk itu dia sampai tertegun saking heran Tian Lao Pan melaki cat bibirnya ke arah Taikam Tukang Masak Siopo mengerti isyarat yang diberikannya Dia maju dan berkata Tian Lao Pan benar-benar baik hati Kemudian dia serahkan ketiga lembar cek itu kepada Taikam Tukang Belanja Dan berkata terimalah uang ini agar dapat dibagi kali rata dengan kawan-kawan Bu aku sendiri tidak usah, bukan main gembiranya Taikam itu Jumlah 1.500 tahil tidak kecil sehingga dia pun mengucapkan terima kasih berkali-kali Namun dia berpikir juga dalam hati Biar bagaimana, aku harus menyisihkan buat Kong Kong Terdengar Tian Lao Pan berkata kembali Kong Kong sangat menyayangi para bawahan Bagus sekali hal ini membuktikan kebaikan hati Kong Kong Tapi Kong Kong tidak menerima apapun dariku Hal ini membuat perasaanku jadi tidak enak Sekarang begini saja, aku mempunyai dua ekor babi hok lengho atiau yang besarnya luar biasa Nanti aku akan menyembelih dua ekor Satu untuk ibu suri dan seekor lagi untuk Kong Kong sendiri Khusus untuk Kong Kong punya, akan ku antar ke kamar Kong Kong Apa artinya babi hok lengho atiau tanya si yaupo Namanya aneh sekali, aku belum pernah mendengarnya Itulah babi istimewa yang dipelihara menurut resep peninggalan leluhurku Kata Tian Lao Pan menjelaskan Pertama-tama harus dipilih babi dari turunan yang bagus Kemudian kera pemeliharaannya sebagai berikut Babi yang baru berhenti menyusu pada induknya harus diberi makan dengan campuran hok feng, tong som dan beberapa macam obat Obatan lainnya ditambah sebutir telur serta seekor arak hoa atiau yang telah lama direndam dalam arak Belum habis ucapan Tian Lao Pan Para taikam sudah tertawa geli Sebab pemeliharaan babi dengan kera demikian sungguh luar biasa Jangan kata menemui, mendengar saja baru kali ini Bahkan ada yang bertanya Mengapa harus memelihara babi dengan kera sesusah itu? Biayanya saja sudah ratusan cil longkosnya tidak menjadi persoalan Sahut Tian Lao Pan Yang menjadi masalah justru diperlukan ketekunan khusus dan care perawatan yang memakan waktu lama Bagus seru siaupo Biar bagaimanapun daging babi seperti itu harus ku cicipi baik Kongkong, sahut Tian Lao Pan Eh, nanti siang kira-kira jam berapa aku boleh mengantar babi itu ke kamar kongkong Siaupo berpikir sebentar Antara Jambi Sia dan Sinsia saja Sahutnya kemudian, maksudnya kurang lebih pukul tiga siang Baik, kongkong kata Tian Lao Pan yang kembali memberi hormat lalu memohon diri Kongkong, kata taikam tadi Kalau nanti kongkong bertemu dengan seri baginda Harap kongkong tidak mengungkit urusan ini Kenapa tanya siyaupo? Ada peraturan dalam istana yang melarang disuguhkannya barang-barang makanan yang langka terhadap keluarga raja Sebab apabila ada yang sakit karena makanan itu Kitalah yang terancam bahaya Bisa-bisa batok kepala kita menggelinding dari tempatnya Siaupo menganggukan kepalanya Baik lagi pula, lanjut taikam tadi kembali Kalau seandainya seri baginda menjadi ketagihan Di mana lagi kita harus mencari babi yang dipelihara dengan berbagai keistimewaan itu? Bukankah kita hanya mencari penyakit bagi diri kita sendiri? Siaupo tertawa Pikiranmu tepat sekali Sedangkan ada peraturan turun temuran bahwa sayur mayur maupun hidangan yang bisa jika untuk ibu suri maupun seri baginda tidak boleh yang baru atau segar Kata taikam itu kembali siaupo sampai terteguan mendengar keterangannya Kalau tidak boleh makan yang segar, apakah seri baginda dan ibu suri harus menyantap hidangan yang sudah disimpan satu hari atau satu malam? Sudah beberapa bulan dia menjadi kepala siang siantong Tapi baru hari dia mendengar ada peraturan seperti itu bukan begitu, kongkong Kata taikam tadi tertawa Yang kemaksudkan bukan demikian Hanya beberapa macam makanan Umpamanya yang dalam satu tahun hanya bermusim satu atau dua kali Seperti rebung itu juga bisa terancam hukum gantung Tidak mungkin Bukankah seri baginda dan ibu suri sangat bijaksana dan adil kata Siaupo Tapi peraturan itu sudah ada sejak zaman dinasti Beng Kami hanya bekerja menurut peraturan yang ada Siaupo heran sekali Namun dia tidak mengatakan apa-apa lagi Segera dia menuju kamar tulis untuk melayani seri baginda Selesai bertugas, dia kembali ke dapur Tidak lama kemudian Sian Lawopan muncul bersama empat orang pegawainya yang menggotong dua ekor babi yang besarnya memang luar biasa Mungkin berat masing-masing mencapai tiga kuintaj Setelah memberi hormat kepada Siaupo, Sian Lawopan berkata Kongkong, kalau setiap pagi kongkong makan daging babi hok ieng hok atiau ini Pasti baik sekali untuk kesehatan apalagi yang dipanggang Yang seekor ini akan kuantar ke kamar kongkong agar besok pagi dapat dipotong-potong dan dimasak Sisanya bisa diawetkan Terima kasih telah menonton!